Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, kasih sayang, cinta, serta barakah Allah selantiasa berlaku. Apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Selalulah kita bersyukur kepada Allah. Karena dulu Allah pada saat ini, kini kita harus Allah. Karena nanti, pada saat nanti, pasti Allah. Untuk berbagi bersama, menuju bersama-sama kepada Allah. Untung-untunglah dalam interaksi firman Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Marilah kita bersama-sama dengan Al-Quran ini, kita berangkat kepada Allah. Baik secara syari'at, secara tarikat, secara hakikat, dan ma'rifat Allah. Marilah kita bersama-sama kepada Allah. Karena hanya itulah yang abadi. Dan mau tidak maupun, itu pasti berjaya. Pulang dulu Allah, kini Allah, kini Allah, nanti Allah. Surat yang pertama, pada Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bolehlah kita kaji ini ya. Baik secara syari'at, secara tarikat, secara hakikat, dan secara ma'rifat, dalam rangka menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bintu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Ar-Rohim. Maha Pengayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih satu ayat yang pertama pada Surat Al-Fatihah. Dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada awal pertama kali, untung, ada seorang hamba yang masih bisa belajar dan bisa bersuara. Artinya tidak bisa. bersyukur-syukurlah. Sehingga kemudian dengan fikirannya bisa membaca Al-Quran. Dengan hatinya bisa membaca Al-Quran. Kemudian bagi orang yang tidak bisu, dia bisa mensuarakan, menyuarakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hal bibir yang bersuara, halkum yang bersuara, kemudian terdengar oleh yang mendengarkan. ini masih belum mengetahui apa terjemahannya. Dengan suara itu saja begitu sangat indah masuk ke dalam hati. Padahal masih belum tahu apa terjemahan. Terjemahan itu persamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia persamaan. Bi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmah Allah. Yang Ar-Rahim. Yang maha pengasih. Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Ar-Rahim. maha pengasih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmah Allah. Yang maha pengasih. Maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya. Dengan nama Allah. Yang maha pengasih. Maha penyayang. Bahasa Indonesia. Sebenarnya kita masih belum mengaji. bagaimana menafsirkan. Mengartikan. Kalau terjemahan itu adalah persamaan. Persamaannya orang Arab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Indonesia mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih. Maha penyayang. Nah. Itu secara-sara isu sudah sangat hebat. Secara saliat. Bagi orang yang tidak bisu. Sangat bersyukur. Bisa mensuarakan apa yang diwahyukan oleh Allah. Kepada Muhammad Rasulullah. S.A.W. Beliau yang bersuara dengan halkumnya. Dengan bibirnya itu. Bisa menikmati. Bahkan orang yang mendengar bisa menikmati juga. Mensyukuri. Jauh masuk merasuk ke dalam hati. Kemudian kita tarik kepada tarikan. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Itu bahasa Indonesia. Artinya bagaimana? Arti. Ini arti. Artinya dengan bersama dengan bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Apa? What? Who? Where? When? Why? How? Apa? Siapa? Dimana? Kapan? Dan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. What? Who? When? Why? How? Apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Dan bagaimana? Dimasuk secara tarikat. Secara tarikat dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Jadi ketika itu yang bisa mempraktekkan ke dalam dirinya ketika mengatakan fikirannya yang mengatakan bukan di dirinya fikirannya yang mengatakan ketika itu dengan bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan maksudnya bersama atau dengan dengan asma masih ada asma masih belum belum masih belum masih kepada zat masih belum dan dengan ketika itu dengan ketika itu bersama dengan Allah yang maha pengasih dengan itu bersama ketika itu bersama nama Allah yang maha pengasih maha pengasih fikiran mengertikan begitu nah itulah arti berarti ketika ada Bismillahirrahmanirrahim bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang dengan dengan Allah dengan 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 Allah bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang kefikiran kemudian mereka masuk terus setelah bersyariat terus bertarikat terus dia belajar berhak berhak belajar berhak hatinya tadi kan fikirannya secara baik kemudian hatinya merasuk memasukkan bersibat Allah bersibat memasukkan memadukan memadukan mengaplikasikan di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bi itu dengan ismi itu asma nama dengan bersama atau dengan atau bersama asma Allah yang maha pengasih maha pengayang ketika seperti itu hati adalah bersama asma Allah yang maha pengasih maha pengayang maka negatifnya adalah ketika engkau tidak arrohman ketika engkau tidak arrohim baik kepada binata kepada antar sesama kepada semua antar makhluk bahkan ke dalam diri berarti itu tidak Bismillahirrahmanirrahim berarti ketika itu tidak dengan bersama dengan atau bersama tidak bersama dengan Allah ya sedang marah ketika itu tidak bersama dengan Allah ya karena Allah maha arrohim maha arrohim gitu ya jadi Bismillahirrahmanirrahim kita sudah dapat secara syariat bagus manusia anak-anak kita semua manusia belajar bagaimana cara membaca Al-Quran cara membaca wahyu yang disampaikan wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah lewat membaca Al-Quran kemudian terus apa persamaannya ini kan bahasa Arab kemudian dibahasa Indonesia setelah dibahasa Indonesia kemudian diartikan ke dalam diri diartikan dimaknakan ke dalam diri nah itulah kemudian secara hakikat atau secara ma'arifat Bismillahirrahmanirrahim dipakaikan ke dalam diri dipakaikan dipakai dipakai ke dalam diri bahkan dipakai ke dalam hati jauh masuk merasuk ke dalam itu jadi Bismillahirrahmanirrahim kita sudah dapat secara syariat secara tarikat secara hakikat secara ma'arifat ini masih satu ayat pertama masih satu ayat pertama dalam alfabir untuk kepada hatam hamba masih jauh makanya semoga umur hamba sampai hatam baca menyamakan apa bahasa Indonesia kemudian mengartikan kemudian memakaikan ke dalam diri itulah yang dikatakan secara kafah ini masih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim memakaikan indah nikmat menikmati Bismillahirrahmanirrahim harus tadi kan bahasa Arab Oh itu bahasa indonesianya adalah Dengan asma Allah yang maha pengasih Itu bahasa indonesia Ketika itu Ketika mendengar kata-kata itu Kemudian dia itu langsung Menterjemahkan Secara bahasa indonesia Ketika mendengar seperti itu telinga Ketika itulah Bersama asma Allah yang maha pengasih Kemudian diartikan Dimaknakan ke dalam diri Bahwa ketika hati Fikiran hati yang mendengar itu Yang mendengar bismillahirrahmanirrahim Ketika itu Bersama Asma Allah yang maha pengasih Maha pengasih Kemudian Diaplikasikan Dipakai Dipakaikan ke dalam diri Beliau nikmat Beliau nikmat menikmati Merasakan Ketika itu Bersama asma Allah Yang maha pengasih Maha pengasih Yang kedua Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi bahasa harapnya Alhamdulillah 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 Segala puji Lilahi Bagi Allah Kepada Allah Alhamdulillah Lillahi Segala puji Bagi Allah Rabbi Tuhan 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 Rabbi Alamin Tuhan seluruh alam Jadi bahasa indonesianya Alhamdulillah 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 Segala puji Bagi Allah Siapa Allah itu Allah adalah Tuhan Alamin Tuhan 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 seluruh alam Itulah Allah Maksudnya Bahasa indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Tadi kan cuma asma Sekarang Allah Allah Alhamdulillah 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 Sekarang puji Bagi Allah Rabbil Alamin Tuhannya semua alam Jadi alam ini Bertuhan Kepada Allah Semua isinya alam ini Bertuhan Kepada Allah Alam ini Bertuhan Kepada Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Bahasa Arab Bahasa indonesianya Segala puji Bagi Allah Kepada Allah Kepada Allah Segala puji Bagi Allah Kepada Allah Rabbil Alamin Tuhan Semua alam Tuhan seluruh alam Jadi Tadi kita sudah tahu Bahasa Indonesia Nah setelah tahu bahasa Indonesia Terjemahannya Terjemahannya adalah Segala puji Bagi Tuhan Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta alam Tuhan seluruh alam Kemudian kita Harus bisa Memaknai Apa itu Segala Apa itu Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta alam Kalau kita bisa Memaknai Puja Puji Syukur Hanya Untuk Allah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Segala puji Segala puji Pujian Segala nikmat Itu hanya Kepada Allah Maka Apabila Ada sesuatu Puji Ada sesuatu Syukur Yang tidak Kepada Allah Itu lepas Dari Al-Quran Sesuai dengan Wahyu yang disampaikan Kepada Muhammad Rasulullah Contoh Contoh Jika paham Bagaimana Kisah Nabi Yusuf Ketika berada Di penjara Nabi Yusuf Menangis Selama 40 hari 40 malam Ketika Hatinya Itu Berdetik Terbersit Sebuah Keinginan Untuk Meminta Tolong Kepada Seseorang Yang pernah Ditolong Oleh Nabi Yusuf Menyesal Menyesal Allah Kenapa Aku Meminta Memuji Tidak hanya Kepada engkau Ya Allah Menangis Menyesal Hati yang menangis Nah Itu Di bawahnya lagi Apabila Seseorang Hanya memuji Wah Kalau tidak Ada Si pejabat ini Maka tak bisa Itu sedikit Atau bahkan Sudah Lepas Dari Alhamdulillah Segala puji Tidak Alhamdulillah Tidak bersyukur Tidak Alhamdulillah Tidak Memuji Kepada Karena La Tat Harroku La Tat Harroku Zarratu Illa Bi Izzinillah La Tidak Tat Harroku Bergerak Tak akan Bergerak Segala sesuatu Pun Sebiji Zarrah Pun Segala sesuatu Sebiji Zarrah Pun La Tidak Bi Dengan Izzinillah Tidak Dengan Izzinillah Maka Hakikinya Puji Syukur Itu Hanya Kepada Allah Hakikinya Hanya Kepada Allah Kalau selain Allah Itu berarti Sudah Lepas Dari Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Kenapa Aku harus Menyampaikan Mempraktekan Segala Puji Bagi Allah Tuhannya Semua Alam Semesta Alam Semua Semua Seisi Alam Tuhannya Semua Semua Alam Seisi Alam Seluruh Alam Itu adalah Allah Tergelincir Rasanya Berpalinglah Engkau Rasanya Apabila Engkau Menyampaikan Puji Selain Kepada Allah Itulah Secara Hakikinya Dalam hati Apapun Itu Puji Syukur Segala Puji Pujian Segala Puji Pujian Segala Syukur Kita Itu Hanya Kepada Ya Perkara Kemudian Misalnya Secara 30% Ya Untunglah Ada Teman Saya Tapi 70% Atau Bahkan 90% Yang Menolong Itu Temannya 10% 90% Adalah Allah Jadi Maksudnya Secara Syariatnya Ya Begitu Teman Yang Menolong Hakikatnya Adalah Allah Jadi Untung Kita Harus Selalu Bersyukur Dalam Keadaan Apapun Pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Untung Kita Bisa Bersuara Bibir Bibir Kita Masih Tak Kena Sakit Atau Sarihawan Pokoknya Tak Pernah Masih 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 Tak Sakit Walaupun Nanti Itu Akan Mengalami Rusak Artinya Secara Permanen Beliau Tidak Bisu Sehingga Bisa Tapi Bagi Allah Tidak Ada Beda Bisu Dan Tidak Yang Membedakan Adalah Tingkat Koribnya Kepada Allah Baik Orang Itu Buta Tak Bisa Melihat Membaca Al-Quran Baik Orang Itu Bisu Tak Bisa Mensuarakan Lewat Bibirnya Allah Tidak Membedakan Itu Allah Hanya Membedakan Bagaimana Tingkat Koribnya Kita Kepada Allah Itulah Alhamdulillah Ya Rabbi Kita Sudah Dapat Pelajaran Yang Pertama Secara Syariat Kita Sudah Tahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Terjemahnya Adalah Segala Puji Bagi Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Memaknainya Seperti Tadi Segala Puji Apapun Apabila Itu Selain Kepada Allah Itu Maka Tak Sesuai Dengan Al-Quran Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada Ayat Yang Kedua Al-Fabih Ayat Sesuai Lepas Dari Situ Kemudian Secara Hakikatnya Dipakaikan Kedalam Dipakaikan Kedalam Alhamdulillah 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 Sakit Yang Kurasakan Adalah Dari Kau Kau Ya Allah Hamba Menikmah Hamba Mensyukuri Jangan Kau Tak Mau Diberi Sakit Dengan Allah Jangan Kau Tak Mau Ketika Diberi Susah Dengan Allah Apapun Tetap Kita Bersyukur Kedalam Itulah Namanya Memakaikan Kedalam Kedalam Dipakai Kedalam Kedalam Secara Ma'rifat Selain Tujuannya Hanya Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Kita Sudah Dapat Secara Syariat Secara Tahikat Kita Dapat Secara Hakikat Alhamdulillah Bagi yang Bisa Bersuara Indah Suaranya Tingkatkan Sehingga Kemudian Jauh Masuk Merasuk Kedalam Fikir Sehingga Jauh Masuk Semakin Masuk Semakin Masuk Kedalam Hati Sehingga Kemudian Bisa Berhakikat Dan Bermakrifat Kepada Allah Alhamdulillah Itulah Mubin Keterangan Dengan Buktinya Ketika Itulah Sudah Nyata Dengan Keterangannya Alhamdulillah Dengan Kenyataannya Nyata Benar Bahawa Ketika Itu Alhamdulillah Bahawa Ketika Itu Adalah Segala Puji Bagi Allah Tuhan Ayat Yang Ketiga Semoga Umur Kita Itu Sampai Sampai Hatam Kepada Hatam Satu Al-Quran Hatam Al-Quran Secara Sarihan Tarikat Hakikat Dan Ayat Yang Ketiga Maliki Yau Mibdi Maliki Maliki Itu Adalah Raja Orang Perpanjang Malik Yang Merajai Atau Pemilik Yau Itu Hari Ibn Adin Pembalasan Jadi Dia Itu Yang Merajai Yang Menguasai Hari Pembalasannya Ada Balasan Ada Balasan Yang Baik Akan Dibalas Dengan Yang Kurang Baik Akan Dibalas Dengan Kurang Semuanya Setinggung Sama Pada Hari Pembalasan Pada Yaumil Kiamah Itulah Raja Atau Yang memiliki Yang memiliki Dirimu Yang memiliki Harimu Tapi Wajarlah Kalau misalnya Kita itu Pada skop Rumah tangga Sejarah syariat Raja kita adalah Suami kita Pada skop Kabupaten Raja kita Adalah Bupati kita Guru kita Ratu kita Ibu kita Tapi Paling Teratasnya Yang Maha Memiliki Yang Maha Merajai Adalah Allah Siapakah Allah itu Allah adalah Rabbul Alamin Kita masih berada Di Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahman Maha pengasih Maha pengasih Jadi Dalam Kita hidup Dari Nol Bayi Sehingga kemudian Kembali Abadi kepada Allah Apabila Di dalamnya Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim Maka itu Lepas Tidak sesuai Dengan Ayat yang Demikian Ar-Rahmanirrahim Ada Tamu Kita tidak Ar-Rahman Wah Benci Ini tidak sesuai Maka kemudian Kita itu Sulit Untuk Menunggu Kepada Allah Apabila demikian Selalu Kita Ar-Rahman Maliki Ya Umid Dini Jadi Rajanya Itu Yang menguasai Itu Adalah Allah Jadi Kita Sudah dapat Secara Sariah Secara Tarikat Secara Hakikat Ayat yang Kelima Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'i Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'i Iyaka Satu kata Penggalan satu kata Iyaka Hanya kepada Engkau Iyaka Hanya kepada Engkau Na'budu Abada Menyembah Hanya kepada Engkau Menyembah Iyaka Hanya kepada Engkau Na'budu Menyembah Hanya kepada Engkau Menyembah Wa Iyaka Dan Hanya kepada Engkau Nasta'i Pertolongan Pertolongan Berarti Mohon Pertolongan Tadi Sudah Sebab Disini Iyaka 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 Nasta'i Bahasa Arab Bahasa Indonesia Hanya kepada Engkau Kami Menyembah Dan Hanya kepada Engkau Kami Itu Bahasa Indonesia Terjemah Bahasa Indonesia Artinya Jangan Pernah Meminta Menyembah Jangan Pernah Menyembah Iyaka Na'budu Jangan Pernah Na'budu Tepada Selain Allah Wa Iyaka Nasta'i Jangan Pernah Engkau Meminta Tepada Selain Allah Apabila Ada Sebuah Praktek Baik Prakteknya Badan Dahir Raga Kita Tangan Kita Semua Sistem Raga Kita Apabila Ada Sesuatu Sistem Raga Bismillah Kemudian Dijelaskan Allah Itu Siapa Allah Adalah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahman Arrahman Arrahim Pada Ayat ketiga Arrahman Arrahim Bila engkau ingin Bertemu Dengan Sang Ma'ah Arrahman Arrahim Arrahman Arrahim Di dalam diri Bila engkau Jauh dari Arrahman Arrahim Di dalam dirimu Di dalam ragamu Di dalam fikiranmu Di dalam hatimu Tidak Arrahman Jauhlah Untuk bertemu Untuk merasa Kepada Sang Ma'ah Arrahman Jadi bahasa Indonesianya Secara raga Secara fikiran Secara hati Kita itu Harus Welas Asih Pengasih Penyayang Apabila Di dalam raga kita itu Pengasih Penyayang Apabila Di dalam fikiran kita itu Pengasih Penyayang Apabila Di dalam hati kita itu Pengasih Penyayang Insyaallah Pasti Baik Baik Kini Sekarang ini Belum mati Belum mati Abadi kepada Allah Makanya kan Dulu Allah Kini Allah Dulu Allah Kini Allah Nanti Allah Pada saat ini Insyaallah Kita itu akan bertemu Kita itu akan merasakan Bagaimana Akhirnya Allah Karena kita Arrahman Arrahman Kepada diri kita Kepada diri kita Pengasih Pengasih Penyayang Kepada orang Luar Kepada orang lain Bahkan semua Mahluk Allah Kita Arrahman Arrahman Kita pengasih Penyayang Sebentar lagi Kita akan bertemu Dengan Sang Maha Arrahman Arrahman Pasti Jika tidak Tak ada Jaminan Untuk bertemu Dengan Sang Maha Arrahman Arrahman Makanya Katanya Allah Bukanlah Allah Yang menarik Narikmu Ke neraka Yang mengarah Ngarahkan Muka neraka Melainkan dirimu Sendirilah Itulah Jadi Dalam hati kita Dalam fikiran kita Dalam semua sistem Tata raga kita ini Arrahman Arrahman Kepada Kepada itulah Kita Bersama Dengan Sang Maha Arrahman Arrahman Makanya Kemudian Iyakah Nakbudu Iyakah Nasta'in Hanya kepada Engkau Kami menyembah Nakbudu Dan hanya Kepada Engkau Nasta'in Dan hanya Kepada Engkau Kami Meminta Pertama Itulah Secara Hakikatnya Tadi Mami Yusuf Menangis Selama Empatpuluh Hari Empatpuluh Malam Menangis Di dalam penjara Ketika di penjara Karena di dalam Hatinya Sempat terbersih Ingin meminta Tolong Pada Seseorang Yang pernah Dulu pernah Ditolong Mami Yusuf Kemudian Tersadarkan Ke dalam Hatinya Ya Allah Kenapa Aku harus Meminta Tolong Kepada Selain Engkau Ya Allah Menangis Nabi Yusuf Karena Hakikinya Hakikinya Haknya Iyakah Hanya Kepada Engkau Hamba Ini Menjembah Dan Hanya Kepada Engkau Hamba Ini Meminta Tolongan Itulah Hakikinya Secara Ma'rifat Hakikinya Kemudian Pada Ayat Selanjutnya Iyidina Sirat Al-Mustakim Iyidina 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 Hada Kutunjuk Kutunjukkanlah Iyidina Iyidina Kutunjuk Kutunjuk Tunjukkanlah Iyidina Sirat Surat Al-Mustakim Sirat Jalan Mustakim Nurus Alhamdulillah Hamba Ini Bisa Bersuara Sehingga Kemudian Bisa Mensuarakan Pada Ayat Yang Keenam Ini Dalam Al-Fatihah Iyidina Surat Al-Mustakim Iyidina Surat Al-Mustakim Tunjukilah Surat Yang Lurus Tunjukilah Abamu Ini Pada Jalan Yang Lurus Kemana Lurusnya Lurus Terus Tak Berhenti Kepada Allah Terus Terus Tak Hanya Nikmat Menikmati Berada Disari Sari Sekalipun Itu Bagus Jangan Berhenti Terus Secara Tarikat Terus Secara Hakikat Terus Secara Ma'rifat Lurus Kepada Allah Iyidina Surat Al-Mustakim Nah Inilah yang pertama Hamba sudah dapat Kita sudah dapat Alhamdulillah Bibir hamba ini Tak mengalami sakit Tak mengalami sakit Bibir hamba ini Masih belum mengalami rusak Suatu saat pasti Ini pasti rusak Ini tidak Tidak abadi Pasti mengalami rusak Alhamdulillah Sehingga Hamba Lewat bibir hamba Bisa Mensuarakan Apa yang Diwajukan Allah Pada Muhammad Rasulullah S.A.W Bahasa Indonesianya Tunjukkanlah Alhamdulillah Kepada jalan yang lurus Kemana lurusnya Lurusnya Adalah Kepada Yang tadi Iyakan Aduwa Iyakan Asta'in Maliki Yaumiddi Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Iyirubbilalamin Tuhan Semesta Alam Lurus Kepada Yang tadi Kepada Bismillahirrahmanirrahim Bersama Dengan Bi Dengan Bersama Asma Allah Yang Maha Pengasih Maha Pengasih Kesitu Lurus Iyidina Surat Al-Mustak Jadi Bagus Hamba Kemudian Bisa Mensuarakan Bahkan Bersair Iyidina Surat Al-Mustak 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 Bisa Bersuara Bisa Bersuara Belum Mengalami Rusak Manfaatkan Alhamdulillah Tunjukkanlah Kepada Jalan Yang Itu Bahasa Itu Terjemahan Artinya Lurusnya Kita Itu Kemana Lurusnya Kita Itu Harus Kepada Allah Kepada Yang Tadi Kepada Al-Rahman Al-Rahim Kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin Kepada Bismillah Rabbil Alamin Maka Secara syariat Apabila Kemudian Tak Bercita-cita Fikirannya Untuk Lurus Terus Kepada Tarikat Yang Ya Allah Berarti Dia Hanya Berat Di suara Bibir Tadi Tetapi Orang Yang Bersuara Dengan Bibir Yang Indah Itu Adalah Sangat Bagus Kemudian Lanjutkan Secara Tarik Kemudian Lanjutkan Secara Hakikatnya Adalah Kita Harus Apapun Itu Tujuannya Baik Dulu Kini Nanti Itu Allah Jadi Nahkoda Itu Tujuan Itu Tunjukilah Hambamu Ini Kepada Jalan Yang Lurus Kepada Mujur Kepada Iyakana Kepada Ar-Rahman Kepada Maliki Kepada Bismillah Iyidina Sirat Al-Mustakim Sirat Yang Bagaimana Sirat Bahasa Bahasa Indonesia Jalan Orang Orang Yang Telah Engkau Berikan Nikmat Alayhim Kepada Mereka Gheril Tetapi Bukan Bukan Jalan Yang Maghuzubi Yang Mereka Dimurkai Alayhim Kepada Mereka Ada Ada Yang dimurkai Bukan Jalan Yang Itu Ada Orang Yang Dimurkai Bukan Jalan Kepada Orang Yang Dimurkai Dan Bukan Pula Yang Menyesatkan Dan Bukan Pula Yang Mereka Yang Sesat Jadi Ada Orang Yang Dimurkai Dan Ada Orang Yang Sesat Jangan Tunjukkan Hamba Kepada Jalan Itu Ya Allah Maksudnya Seperti Berarti Sebenarnya Ada Jalan Ada Jalan Yang Dimurkai Ada Jalan Yang Sesat Maka Permohonannya Adalah Surat Surat Itu Makhluk Kepada Kepada Jalan Itu Ya Allah Surat Al-Lazina An-Amta Al-Alaikum Sirat Yang Sirat An-Amta Jalan Yang Telah Engkau Berikan Nikmat Kepada Kepada Mereka Bukan Jalan Kepada Orang Atau Makhluk Yang Sesat Yang Dimurkai Dimurkai Ada jalan yang dimurkai Dan ada jalan yang sesat Bukan Itu Bukan Itu Ya Allah Nah Bahasa Indonesianya Tarik Secara Parikan Dari Ihdinas Surat Al-Mustakim Ada Sebuah Permohonan Ada Sebuah Syukur Ada Puji Ihdinas Surat Al-Mustakim Ya Allah Tunjukkan Kepada Kepada Hambamu Kepada Jalan yang Lurus Yang Lurus Kepada Ar-Rahman Rahim Kepada Maliki Ya Mithin Kepada Iyaka Nak Budu Iyaka Nasta'in Kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kepada Bismillah Rahman Rahim Jalan yang Bagaimana Surat Al-Lazina An-Amta Al-Alyhi Sebagai Jalan Yang Telah Engkau Tunjukkan Kepada Mereka Yang Telah Engkau Berikan Nikmat Kepada Mereka Muhammad Rasulullah Para Nabi Para Ulama Semua Makhluk Yang Dekat Kepada Allah Semua Makhluk Yang Tahu Kepada Allah Tunjukkanlah Amba Kepada Jalan Itu Ghair Bukan Bukan Jalan Yang Telah Dimurkai Dan Bukan Jalan Yang Sesat Bukan Itu Jadi Dengan Ayat Ini Sebenarnya Ada Ada Jalan Lurus Yang Menuju Kepada Allah Ada Sebuah Jalan Yang Dimurkai Ada Sebuah Jalan Yang Sesat Yang Mana Yang Dimurkai Dan Yang Mana Yang Sesat Yang Tidak Lurus Kepada Allah Tak Tak Salah Ketika Orang Bersyariat Dengan Membaca Ini Tak Salah Benar Tetapi Kemudian Harus Belanjut Secara Tarikat Secara Hakikat Secara Mereka Terus Siapa Siapa Yang Bisa Menentukan Apakah Menuju Kepada Gheril Magzubi Apakah Surat Al-Latina An-Amta Apakah Kepada Jalan Yang Telah Engkau Berikan Nikmat Siapa Yang Menentukan Nafasah Dirimu Sendirimu Diri Pribadimu Sendiri Yang Menentukan Itu Makanya Allah Menciptakan Sehingga Engkau Bisa Mengerti Dan Memilih Bahwa Akulah Tuhan Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Yang Tadi Apabila Puji Tidak Kepada Allah Apabila Syukur Tidak Kepada Allah Hanya Bersyukur Kepada Oh Kalau Tidak Ada Kayu Ini Oh Kalau Tidak Ada Orang Ini Bolehlah Kalau Misalnya Itu Hanya Sekedar Disari At 10% Tetapi Abadinya Hakikinya Adalah Allah Subhanahu Itulah Itulah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih Maha Alhamdulillahirrahmanirrahim Apapun Siapapun Dimanapun Kapanpun Dan Bagaimanapun Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji Bagi Allah Siapakah Allah itu Allah adalah Tuhan Tuhan Tuhannya Semesta Alam Tuhan Segisi Alam Tuhan Semua Alam Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Secara raga Dan secara fikiran Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian secara hati Alhamdulillahirrahim Maliki Yawmiddin Raja Yang memuasai Yang memuasai hari Kiamat Yang memuasai hari Kiamat Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Hanya kepada engkau lah Abadah Na'budu Kami menyembah Berhambah Wa iyaka Hanya kepada engkau lah Kami nasta'in Maka Begitu sangat Menyesalnya Nabi Yusuf Yang tadi itu Ketika berada di dalam penjara Hanya terbersih di dalam hatinya Terbersih Di dalam hatinya Untuk meminta tolong Kepada orang yang pernah ditolongnya dulu Ketika berada di dalam penjara Menyesal Menyesal Sangat dalam Sehingga beliau Nabi Yusuf Menangis selama 40 hari 40 malam Karena sempat Ingin meminta Kepada selain Iyaka Iyaka Nak bunuh Iyaka Nasta'in Dan hanya kepada engkau lah Abadah Meminta Pertama Tunjukkan Hambamu ini kepada jalan yang lurus Apabila Segala sesuatu Apapun Secara bentuk sistem raga Secara bentuk sistem fikiran Secara bentuk sistem hati Tujuan-tujuannya Kurang banyak mengandung Atau bahkan sedikit Kandungannya kepada tujuan Allah Maka itu adalah tergelincir Berpaling dari Ayat Ayat Surat Al-Fatihah Solatnya Lebih dominan Kepentingannya Tujuannya Agar tampil baik kepada manusia Agar tampil baik bahwa dia adalah Sebagai pemimpin Di kalangan itu Ya secara kalangan itu baik Tetapi secara Kepada Hablumin Allah Lepas Secara hakikatnya Lepas Tapi bagus lah Secara syariat Bagus Tapi jangan berhenti disitu Terus kita tuntuk Secara Tarikat Secara hakikat Secara maaf Begitulah Kita itu Segala sesuatu Harus bisa dipakaikan ke dalam Dipraktekan ke dalam Untuk Dibawa simpan pulang abadina Ambil Nikmat Simpan pulang abadina Kepada Allah Marilah kita bersama-sama Kepada Allah Kau yang mampu secara syariat Marilah kita bersama-sama Kepada Allah Kau yang mampu secara tarikat Marilah kita bersama-sama Kepada Allah Kau yang mampu secara hakikat Marilah kita bersama-sama Kepada Allah Semoga umur kita Sampai Hatam Kepada Al-Quram Ini masih surat Masih Al-Fatih Ayat umur kitab yang pertama Kita lanjut Pada Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan asma Allah Yang maha pengasih Alif Alif Mi Alif Alif Mi Itulah keindahan Al-Quran Bagaimana kita harus menuntut Apa itu Alif Lam Bagaimana itu di dalam diri Bagaimana praktek ke dalam diri Bagaimana pemakaian ke dalam diri Jadi untung kita punya mata Mata kita bisa melihat Mata kepala ya Bukan mata hati Mata kepala Alhamdulillah Mata kita itu bisa melihat Oh seperti ini Alif Lam Mi Bagaimana Terjemahannya Alif Alif itu A Lam Itul El Mim Itu Muhammad Misalnya Benar Selama orang menafsirkannya Itu tafsirannya adalah Tafsiran kepada Allah Itu benar Kalau tafsirannya adalah Tafsiran kepada yang selain Allah Itu namanya Berpaling Itu secara tarikat Apa itu Alif Lam Mi Secara hakikat yang kemudian dipakaikan Ke dalam diri Untuk bawa simpan pulang abadi Kepada Allah Apa Ya Bagaimana kalau Tentang 140 perajaran Dan pemikiran Syekh Siti Jenar Pertama Tidak usah Kebanyakan teori Semua Karena Sesungguhnya Inksun Inilah Allah Nyata Inksun Yang sejati Bergelar Prabu Semata Sat Sat Mata Yang tidak ada lain Sejat Sejatiannya Yang disebut Sebangka Allah Jadi Ini masih Ini ya Anak yang ketiga Dulu Masih TK Dia punya cita-cita Ini menjadi Omnya Kafir kah beliau Oh beliau bertanya Dia itu bertanya Tanya Oh Ini adalah Ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar Yang pertama Tadi Maksudnya dia Tidak usah Kebanyakan teori Semua Begitu ya Karena sesungguhnya Inksun Inilah Allah Begitu Nyata Inksun Yang sejati Bergelar Prabu Sat Mata Yang tidak ada lain Kesejatiannya Yang disebut Sebabsa Allah Hebat ini Sangat Hebat Sangat Hebat Tidak usah Kebanyakan teori Tidak usah Kebanyakan teori Semua Karena sesungguhnya Inksun Inilah Allah Ini Syekh Siti Jenar Yang mengatakan Begitu Nyatanya Inksun Nyata Inksun Yang sejati Bergelar Prabu Sat Mata Yang tidak ada lain Kesejatiannya Yang disebut Sebabsa Allah Penuh catatan Catatan yang paling penting Bagaimana Proses Terjadinya ini Bagaimana Proses terjadinya Al-Quran yang tadi Proses terjadinya Al-Quran yang tadi Itu adalah Dikumpulkan dengan Para sahabat Peristiwa Peristiwa Kejadian Kejadian Yang disampaikan oleh Allah Kepada Muhammad Rasulullah S.A.W Dikumpulkan 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 Maka Menjadilah Al-Quran Termasuk ini Bukan hamba Menyamakan Al-Quran Maksudnya Proses Bagaimana Proses Al-Quran terjadi Nah kemudian Hamba Samakan Agar kajian kita itu bisa Bagaimana Proses ini terjadi Proses ini terjadi Ini adalah Kata-kata Kalimat Bahasa Yang disampaikan S.C.B. Binar Kepada Wali S.O.W Kepada Para wali Sunat Ambil Dari Rahmat Ali Rahmat Sunan Bonang Semua Sunan Bukannya Disampaikan Kepada Orang Yang Masih Kualitasnya Di bawahnya Sunan Ambil Sunan Sunan Yang lain Atau Sembilan Sunan Wali Wali Yang lain Wali Songo Jadi Sesi Tijindan Itu Menyampaikan Kepada Wali Songo Yang Memang Kedekatannya Itu memang Sudah Koreb Kepada Allah Bukan Untuk Kita Yang Masih Harus Makan Setiap Hari Yang Masih Difikirkan Bagaimana Hidup Senang di dunia tidak mau hidup senang abadi kepada Allah masih beri makhluk di dalam dunia kalau para wali yang lain itu kan beda kualitasnya dengan kita jadi bahasa ini adalah disampaikan kepada setingkat kualitas wali wali somo wali somo itu kadar kualitasnya beda jauh dengan kita jauh beda jauh dengan kita kita ini harus makan dulu harus sholat dulu harus bersahadat jauh dengan wali somo jadi bahasa ini disampaikan adalah ketika sesi benar menyampaikan kepada wali somo muka untuk kita untuk wali somo bahasa ini bahasa ini disampaikan untuk wali somo jadi apabila kadar kualitas kita itu berbeda dengan wali somo jangan pernah jangan pernah mengertikan langsung secara lisan mengatakan tak usah kebanyakan teori semua karena sesungguhnya insur Allah karena sesungguhnya insur inilah Allah nyata insur yang sejati berkelar prabusat mata prabusat mata sesetik jenar tak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah itu maksudnya sesetik jenar yang menyampaikan kepada para wali somo dan menyampaikannya itu tidak dengan bibir lisan ini dengan ininya dia menyampaikan bukan dengan ininya dia menyampaikan kepada para wali somo dengan ininya karena si sisi jenar juga itu pernah berburu-buru kepada sunan bonang pada sunan ambel juga di tingkatannya itu sudah pada tingkatan yang sama-sama korib kepada Allah kepada yang ihdinas suratul mustaqim tadi itu kepada Allah itu jadi saking koribnya itu memang korib sudah bersama bismillahirrahmanirrahim itu dengan atau bersama Allah itu bersama ketika itu bersama bagaimana kalau orang sudah bersama bersama Allah benar tapi siapa yang mengatakan itu yang mengatakan adalah kolbinya apabila dia itu keluar kelewat mulutnya nah itu berarti syariat bukan hakikat lagi itu ya jadi jangan salah kalau kata-kata ini disampaikan lewat lisan itu salah dan apabila kata-kata ini disampaikan kepada kualitas yang dibawahnya nah itu salah tak sesuai dengan tempatnya tak sesuai dengan tempatnya misalnya kita mau membaca surat al-fatihah kemudian langsung pada ayat yang pertama kemudian iyaka na'budu wa iyaka nasta'in atau langsung langsung misalnya alladina siratan ladina an'amta'alayhim ghairil mawzubi'alayhim waladzalim bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ya itu salah tempat salah tempat salah penempatan ini kan akhir akhir ayat surat al-fatihah surat al-fatihah an'amta'alayhim yaitu jalan yang surat al-fatihah yang syirat adalah jalan jalan yang telah engkau berikan nikmat nah ini ada sebuah jalan ada sebuah jalan yang mana jalan itu adalah yang diberikan nikmat kepada Allah iyaka surat al-fatihah an'amta' nikmat al-alayhim kepada mereka nikmat sebuah kenikmatan sebuah kehebatan kepada mereka kepada mereka walisong kepada mereka sisi jendal itu ada sebuah yang diberikan nikmat nah kemudian ghair bukan jalan yang sesat bukan jalan yang dimurkai yang mana jalan yang dimurkai jalan yang dimurkai adalah tempatnya koribnya ada-ada di dalam hati kemudian engkau ikar-ikar sombong-sombongkan lewat mulut nah itulah yang salah salah penempatan ya jadi kalau kita masih TK sekolahlah kau TK nikmatilah belajarlah nikmati benar-benar bersungguh-sungguh yang engkau berada dalam TK itu nah ini adalah kalimatnya perguruan tinggi mahasiswa tidak perguruan tinggi atau profesor tak mampu kembahas ini tak mampu bukan tempatnya bukan tempatnya tempatmu hanya pada ayat pertama dulu dalam surat al-fatihah tadi Bismillahirrahmanirrahim masih belum pula tahu apa bahasa indonesianya nah begitulah kemudian setelah tahu bahasa indonesianya bagaimana artinya nah ini tadi bagaimana artinya tidak usah kebanyakan teori tidak usah kebanyakan teori semua karena sesungguhnya ingsun inilah Allah nyata ingsun yang sejati bergerak prabusat mata yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah bukan untuk ini secara dahir bukan untuk ini ya wallah kalau dia itu memang sudah kolbinya korib kepada Allah berbahasa ini dengan Allah silahkan ini adalah bahasa kol kolbin kemudian kualitasnya adalah setingkat kualitasnya parwali sunu itu maksudnya jangan bahas jangan bahas ini kepada tempat TK ini tempatnya adalah profesor ini tempatnya adalah perguruan tinggi begitu jadi kalau misalnya ada nah ini misalnya kita anggap ini adalah anak TK atau SMP bertanya tentang ini begitu nah ini bukan bahasa yang disampaikan lewat lisan jadi sisi tijendara itu bukan menyampaikan lisan kemudian lisannya itu disampaikan kepada orang luar kepada orang syariat di luar bukan itu dia itu menyampaikan kepada parwali sunu dan menyampaikan dengan secara konbun itu akan kekafiran seseorang yang menentukan adalah Allah bukan kita yang menentukan Allah yang menentukan makanya kan kafir di ini kita harus tempatkan kepada tempatnya sama ketika kita misalnya dalam dalam umul kitab kemudian pada ayat pertama kita bacakan ini bolak-balik begitu salah jadi kalau misalnya TK jangan kau tempatkan kepada profesor atau perguruan tinggi atau perguruan tinggi kau tempatkan kepada TK tak pantas salah itu salah atau sama kerudung ini kerudung tempatnya di kepala kemudian kita pakai di kaki salah 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 besar nah itu dia menyelah menyelah bertanya bagus 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 sederhana dia ini harus dikasih pengertian bukan kekafiran kekafiran bukan bukan sebatas mana kemampuan mu mencerna itu tetapi cernaan itu adalah kalau kau mampu kau cerna secara syariat kau cerna secara raga ya silahkan kalau kau tak mampu kepada pikiran jangan kalau kau tak mampu secara kolbi jangan nikmati dulu kepada syariat kepada badanmu kepada ragamu kemudian kalau kau mampu kepada tarikatmu ya kepada pikiranmu kalau kau mampu kepada secara hakikatmu secara kolbimu nah ini maksudnya ini adalah kolbi pembicaraan kolbi yang disampaikan sesini jenar kepada wali solomu dan kemampuannya wali solomu itu makanya akan baca bagaimana kemampuannya wali solomu yang sangat hebat yang menyebarkan agama islam di indonesia memang itu memang soh 9 itu memang putusan pilihan-pilihan itu ada tiga periode wali solomu yang periode pertama wali solomu yang kedua wali solomu yang ketiga itu memang putusan-putusan terpilih itu memang putusan-putusan terpilih pilihan makanya wali jadi intinya ini adalah bahasa kolbim yang disampaikan kepada wali solomu bukan disampaikan kepada orang lain tempatnya itu kerudung itu harus di di kepala jangan kau tempatkan kerudung itu di kaki nah itu salah yang kedua ini bagaimana yang kedua jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang lain bismillahirrahmanirrahim bersama 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 dengan Allah yang maha pengasih maha penyayang apabila jika ada seseorang manusia katanya seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain kepada kebersamaan lain nah itu ya tadi katanya seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala maka akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan benar subhanahu wa ta'ala kalau kita kembali kepada bismillahirrahmanirrahim kebersamaan kita bi itu dengan asma dengan asma Allah bersama asma Allah yang maha pengasih maha penyayang itu Allah kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah arrahmanirrahim maliki yaumidin iya kana budu iya kana hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan jadi ada keindahan ada kebersamaan ada kebersatuan kita dengan Allah benar jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain kesatuan lain kebersamaan lain maksudnya kebersamaan lain selain Allah maka akan kecewa karena ia tidak memperoleh apa yang ia inginkan benar ini saya setiap benar sangat benar ini secara syariat benar tarikat benar hakikat benar benar ini kalau yang ini benar ini sudah sesuai sudah sesuai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah arrahmanirrahim maha pengasih maha penyayang maliki yaumidin yang merajai hari kiamat iya kana budu hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya wa iya kana saya hanya kepada engkau kami meminta pertolongan nah ini ada kebersamaan kan ada kebersamaan makhluk ada kebersamaan hamba kepada kepada holidnya kepada Tuhan kepada Allahnya kebersamaan kebersatuan kebersamaan jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain kebersamaan lain faham sudah kamu sudah bisa mengerti ya ini kan rendah ini jika ada seseorang jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain jika ada seseorang yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Kesatuan itu kan satu Atau kebersamaan Lebih gampangnya kan begitu Jika ada seseorang Yang percaya kepada Kebersamaan atau kesatuan lain Kepada selain Allah Maka Akan kecewa karena dia tidak akan Memperoleh apa yang dia inginkan Benar sudah ini kan Selain Allah Iyaka anak buduwa, iyaka anak selain Iyidah suratul mustaqim Kan begitu tadi Benar ini Sudah benar ini Mau lanjut apa berhenti dulu kamu Ayo terus Mau lanjut Apa berhenti dulu Sudah Nanti Dia itu bertanya tentang Apa yang disampaikan Sesudah jenar Maksudnya begitu Tapi kita harus bisa jelaskan Harus bisa kita jelaskan Sekalipun dia TK itu Harus Bisa mengerti Oh disini tempatnya Oh begini Maksudnya Sudah silahkan nanti Kita bawa lagi Kita kembali ya Kembali Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Baqarah Kita tadi sampai di Al-Baqarah Al-Baqarah Alif Alif Al-Baqarah 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 Apa bahasa Indonesia Terjemahannya Persamaannya Persamaan bahasa Indonesia Apa Kalau Kalau Di dalam Al-Baqarah 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 Hanya Allah Yang tahu Atau itulah Keindahan Al-Baqarah Atau hanya Alif Al-Baqarah Bagaimana kita Menterjemahkan Itu ya Contoh saja Kalau misalnya Kitab bahasa Indonesia Misalnya Mim itu Muhammad Misalnya Ya Benar Kok bisa benar Ya apabila Segala sesuatu itu Kita bawa kepada Allah Benar Apapun itu Selama itu adalah Mengandung kepada Allah Apapun itu Selama kandungannya Lebih banyak Lebih besar Lebih full kepada Allah Itu adalah benar Benar Tapi Kalau semakin Kandungan kepada Allah Itu semakin bergeser Berkurang 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 Atau bahkan Men sedih Berpaling Berpaling Nah itulah Kekafiran 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 Itulah Alif Al-Mim Alif ini adalah A Lam Lam ini adalah L Mim Ini adalah Muhammad Misalnya Mim M Silahkan Silahkan Tafsirkan Silahkan Maknakan Artikan Kemudian Pakaikan Ke dalam Ambil Nikmat Simpan Pulang Abadi Kepada Allah Selama Semuanya Itu adalah Menuju Kepada Allah Itu adalah Benar Selama Kandungannya Semakin Banyak Semakin Kuat Kepada Allah Itu adalah Benar Al-Mim Al-Mim Zalik itu ya itulah Zalik kitab kita Alkitab Zalik Alkitab persamaannya bahasa indonesianya Zalik Alkitab itulah kita itulah kitab bahasa indonesianya la itu tidak la itu tidak la raibah raibah kerugian fihi di dalamnya itulah dalam Alkitab itu tak ada kerugian di dalamnya Zalik Alkitab itulah kitab kitab yang mana Al-Quran ini kita tadi kan kita tadi Al-Fatihah kita sudah Al-Baqarah Zalik Alkitab itulah itulah disitulah inilah Zalik Zalik inilah kitab Al-Quran atau kitab Al-Quran yang ini Lah tidak ada tidak ada kerugian di dalamnya Huda disitu adalah petunjuk petunjuk lil mutaqin bagi orang-orang yang mutaqin bagi orang-orang yang bertakwa Bahasa indonesianya tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaudin Ya kanak budwa Ya kanasta inidina suratul mustaqim Suratul lazina namta alaihim ghairil mazubi alaihim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersama Bersama Allah yang maha pengasih maha penyayang Kita harus selalu bersama dengan Allah yang maha pengasih maha penyayang Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Pengiran Pengiran Tuhan Pengiran Rajanya Tuhannya Tuhannya semesta alam Itulah Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Pengasih penyayang Maliki yaudin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta inidina suratul mustaqim Suratul lazina an amta alaihim Ghairil mazubi alaihim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi bukanlah Bukan jalan Yang dimurkai Ghairil mazub Wa Latbazlim Dan bukan jalan yang Mis Dan bukan jalan yang sesat Woleh Nah Inilah Kemudian ditunjukkan Kepada lilmuttaqim Zalik Zalikal kitab Inilah kitab Inilah Al-Quran Yang di dalamnya itu tidak ada kerugian Dan kemudian di dalamnya itu adalah menjadikan Al-Quran 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 Kepada mereka Nah Di sini Semakin masuklah kita kepada Al-Quran Secara Syariah Mampu secara tarikat Kemudian mampu secara hakikat Zalikal kitab Zalikal kitab Zalikal kitab Mula raibafi Uzallil muttaqim Inilah Inilah petunjuk Di dalam Al-Quran ini Ada sebuah petunjuk Ada banyak-banyak petunjuk Bagi orang-orang yang muttaqim Bagi orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Yang hanya Wa'iyaka Na'budu Wa'iyaka Nasta'i Terus Jangan berhenti Terus Kita bersama-sama Nah Di sini Di dalam Al-Quran ini Zalikal kitabu la raibafi Zalik Di dalam kitab itu Itulah kitab La tidak ada Atau tidak Tidak ada raibafi Fihi di dalamnya Tidak ada raibafi Tidak ada kerugian Di dalamnya Yang merupakan Hudalil muttaqim Yang merupakan Petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Bagi orang yang bertakwa itu adalah Iyaka Iyaka Na'budu Wa'iyaka Nasta'i Itulah orang yang takwa Iyaka Na'budu Wa'iyaka Nasta'i Tak berhenti Maksudnya Iyaka Hanya berhenti Di pada ayat ini Terus Lanjutkan Terus Semakin Banyak Prosentasenya kepada Allah Semakin Banyak Powernya kepada Allah Bukan semakin terkurang Bukan semakin terkurangi 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 Bukan Semakin terus Power Kekuatan Prosentasenya Semakin menuju kepada Allah Nah Ini Di dalam Al-Quran ini Zalik Itulah Inilah Zalik Inilah Kitab Laroibah Fihi Tak ada kerugian Fihi di dalamnya Kudat Nah Inilah Ketunjuk Kudat Adah Lil Muttaki Bagi orang-orang yang bertakwa Yang bertakwa adalah Iyaka Nak buat juga Nasta'i Nah Itulah Kemudian secara hakikat Dipakaikan di dalamnya Inilah Al-Quran Dalam Al-Quran itu Adalah isi Wahyu Allah Yang disampaikan Allah Kepada Muhammad Rasulnya Kepada Muhammad Kekasihnya Kepada Muhammad Keputusan Nikmati Ikuti Jangan berhenti Terus Kemudian Ayat yang kedua Al-Baqarah 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 Orang-orang Yang yukmin Ada Ada rumah tua Orang-orang yang beriman Al-lazina Orang-orang Al-lazina Orang-orang Mumin Al-lazina yukminuna Orang-orang yang beriman Al-Baqarah 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 Dengan gaib Dan mereka Mendirikan Yukimun Mendirikan Sholat Mendirikan Sholat Sholat itu Nyambung Sholat itu Nyambung Nyambung kepada Allah Al-lazina yukminuna Orang-orang yang beriman Dengan gaib Dengan gaib Gaibnya Allah Iman Bahwa Allah itu ada Bahwa Kalau kita kembali kepada Ayat kepada surat sebelumnya Dia itu memang benar-benar beriman Dia itu benar-benar mengakui Bahwa ketika itu Bismillahirrahmanirrahim Bahwa ketika itu bersama dengan asma Allah Asma Allah Asma Allah Bismillahirrahmanirrahim Bahwa ketika itu Dia itu sangat mengimani Bahwa ketika itu Dia itu Bersama Atau dengan Dengan Asma Allah Yang maha penyayang Itu kan gaib Sangat mengimani Al-lazina yukminuna Bila ghaybi wa yukimunas Nah Kemudian dia itu mendirikan sholat Sebagai Sebagai kendaraan Sebagai kendaraan Untuk berhablu min Allah Ya Kendaraan Sistem raga ini Allah Mendirikan sholat Mendirikan sholat Sebagai Sebagai sambungan Kepada Allah Sebagai sambungan Tadi kepada Bismillahirrahmanirrahim Sebagai sambungan Sebagai nyambung Supaya nyambung Sebagai sambungan Kepada Allah Wa mimmah Dan Wa itu dan Mimah dan Dan sebagian Dan sebagian Rozaknakum Yungfikun Kami Rezekikan Kepada mereka Kemudian Yungfik Kemudian mereka Mengimfakkan Jadi Sembari Sembari Allazina Yuminun Sembari Orang yang beriman Tadi Bilghaybi Dengan gaib Di dalam Kolbinya Dengan gaib Di dalam kolbinya Wa yukimunas Mendidikan solat Sebagai Salah satu sambungan Untuk menyambung Kepada Allah Sebagaimana Iyaka Nakbudu Iyaka Nasta'in Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim Yang tadi itu Nah Kemudian Sangat detail Lagi Allah Membahas Wa mimma Razaknakum Yungfikun Dan sebagian Dari Dari Apa yang kami Rizkikan Kepada mereka Allah Memberikan Rizki kepada mereka Kemudian Mereka itu Menginfakkan Menginfakkan Memberikan Pertolongan Bantuan Ini Karena Ini adalah Titipan Karena ini adalah Dari Allah Itu Itu namanya Mempraktekkan di dalam Dipakaikan di dalam Bentuknya Rizki Belum lagi yang Bentuknya Ilmu Sampaikan Ini Oh Ini Bismillahirrahmanirrahim Secara syariat Bismillahirrahmanirrahim Secara tarikat Bismillahirrahmanirrahim Secara hakikat Bismillahirrahmanirrahim Secara ma'rifat Menginfakkan Al-Lazina Yukminuna Bilu ghaibi Wa yukimuna Salatamu Mimmar Razakina Kerana Ilmu itu Allah Dari Allah Makanya Segala sesuatu Yang semakin Berkurang kandungannya Kepada Allah Semakin Ingar Semakin Tapi apabila Apapun Segala sesuatu Apapun Mereka Ambil nikmat Simpan pulang abadi Kepada Allah Semakin Berpawarnya Semakin kuat Kepada Allah Semakin Tujuannya itu Semakin Hebat Kepada Allah Presentasinya Menuju Kepada Allah Semakin Banyak Bukan semakin Terkurangi Semakin banyak Menuju kepada Allah Nah Menginfakkan Yang Yang punya rezeki 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 Ilmu Rezeki Makanan Rezeki Harta Yung Fikun Menginfakkan Kepada yang pantas Menerima Itu berarti Mempraktekan Memakaikan Baik Itu adalah Berbentuk Secara Segala sesuatu Yang berkaitan dengan sistem raga Baik Itu berbentuk Segala sesuatu Yang berkaitan dengan fikiran Oh misalnya Seseorang memberikan sebuah cara Pemikiran Oh begini 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 Begitu Yung Fikun Dan Sebagian Memberikan Rizki Dan Menginfakkan Jadi Yang perlu kita infakkan itu Baik Itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga Misalnya Makanan Minuman Rumah Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga Di infakkan Wah Di infakkan Kemudian Segala sesuatu yang berkaitan dengan Fikiran Karena dia pinter Oh tiga kali tiga Caranya begini Begini Oh caranya menghadapi ini Adalah ini Begini Itu adalah pemikiran Jadi Ada tiga Baik infak itu Yang pertama Infak yang segala sesuatu yang berkaitan dengan raga Itu yang pertama Segala sesuatu yang berkaitan dengan raga Makanan Minuman Harta Nah Apa saja yang berkaitan dengan raga Yang kedua Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan Hal Fikiran Logika Cara Ilmu Tuh Yang ketiga Adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kologi Dengan hati Contoh paling rendahnya adalah Ilmu 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 Dan lain-lain Yang sesuai Yang sebangsa Yang sejenis Yang sesifat Yang sealam Dengan Dengan Hati Nah Itu tadi Hampir sama dengan bahasan tadi Yang Tadi yang bertanya Tentang Ajaran yang pertama Apa yang diajarkan oleh Sehidu Jena tadi Atau 140 ajaran tadi Jadi Itu adalah kelas Ini Dia menginfakkan Yang sekelas dengan hati Tiga ya Segala sesuatu yang berkaitan dengan raga Segala sesuatu yang berkaitan dengan fikiran Segala sesuatu yang berkaitan dengan hati Ayat yang keempat Selanjutnya Tadi Dan orang-orang Ya Dan orang-orang yang mu'min Dan orang-orang yang mu'min Bima dengan apa Bi itu dengan Bismillah tadi Bi Bi ismi Bima dengan apa Bima dengan apa yang unzil Dengan apa yang diturunkan Dengan apa yang diturunkan Kepadamu ilaik Wama dan apa yang unzilah Dan apa yang diturunkan Dari sebelum mu Dari sebelum mu Dari sebelum mu Dari sebelum kau Wa dengan Atau dan Dan Wa bil akhirat Dengan Dengan akhirat Dengan akhirat Mereka Mereka Yukinun yakin Or Tadi bahasa Arabnya ya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesianya Ada Dan orang-orang yang beriman Dengan apa yang diturunkan Kepada mereka Apa yang diturunkan Kepada mereka Apa yang diturunkan Al-Quran tadi Tadi ya Tadi yang suat al-fatihah Diturunkan kepada mereka Pada ayat sebelumnya Allah zina yu'minuna Allah zina yu'minuna Orang-orang yang beriman Bila gaib Dengan gaib Woyoki Muna Dan mendirikan Sholat Yimma Dan sebagian Mereka Dan dari sebagian Yang diberikan rizki Kepada mereka Kemudian mereka mengungkapkan Rizki Jadi rizki ini maksudnya ya Rizki yang tadi sudah jelas ya bahwa Rizki yang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga Rizki yang segala sesuatu yang berkaitan dengan fikiran Rizki yang berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan kolbi Diinfakkan Termasuk ini Nah inilah infak Baik secara fikiran Maupun secara kolbi Maupun secara ilmu Diinfakkan Sebelum hamba ini Mati abadi kepada Allah Sampaikan Diinfakkan Begitulah Kita itu Memaknai Al-Quran Memakai ke dalam diri Dipakaikan ke dalam diri Baik secara syariah Secara tarikat Secara hakikat Secara ma'al Itu Walladina yu'minunah Dan orang-orang yang beriman itu Dengan apa yang diturunkan Unzil Unzil ilaika Kepada mereka Dan apa-apa yang telah diturunkan Kepada sebelum mereka Jadi Ada hidayah Ada petunjuk Hada hedi Ihdi yang tadi Yudina suratul mustaqim Suratul ladina anamta Yang telah kau berikan nikmat kepada mereka Hal-hal-hal Dan bukan Jalan yang dimurkai Dan bukan jalan yang Sesat Yang diturunkan kepada mereka Mereka yang diberikan nikmat Ula'ika ala khudam mirrabbihim Wa ula'ika kumul muflihu Ula'ika, ula'ika, ya, itulah Itulah alahu dan kepada petunjuk, ya, atas petunjuk Ula'ika, mereka itulah Ya, alahu dan petunjuk min dari Tuhan mereka mirrabbihim Ya, Tuhan mereka, ula'ika, dan mereka itulah Dan mereka itulah mereka muflihun Mereka orang-orang yang muflih Mereka orang-orang yang beruntung Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang-orang yang kepada ayat yang tadi Yang diturunkan kepada mereka Petunjuk dan kepada sebelum mereka Yang berikan petunjuk tadi itu Wa bil'akhirotihum yukinum Dan kepada yang beriman Yang beriman, yang yakin Yang yakin kepada hari akhirat Yakin Ya'umul kiamat Iyakan 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 Astag'in Iyina surat al-mustaqim Malik Malik Ya'umid Yang merajai Yang menguasai Hari kiamat Yang yakin Ya, tadi Wa bil'akhirotihum yukinum Jadi mereka itu Yakin Bahwa besok ini ada hari pembelasan Bahwa besok ini ada kiamat Wa bil'akhirotihum yukinum Akhirah Dan kepada akhirat Mereka itu yakin Bahwa nanti itu ada negeri akhirat Bahwa nanti itu ada hari pembelasan Bahwa nanti itu ada hari kiamat Bahwa nanti itu adalah Ada keabadian Bahwa nanti itu adalah kembali kepada Allah Makanya kan Dulu Allah Kini Allah Nanti Allah Gitu ya Jadi Apabila Seumur Kita itu Berjalan Semakin Tua Maka apabila Semakin Prosentase kita itu Semakin kuat Bertambah Kepada Allah Itulah yang Iyina surat al-mustaqim Itulah orang yang yakin Orang yang Wa bil'akhirotihum yukinum Kepada hari akhirat Mereka yakin Jadi bagi orang yang tidak yakin Bahwa besok itu Tidak ada hari akhirat Dia itu hanya Semua saja yang dilakukan Dunia ini Karena Mereka menganggap Bisa hidup selamanya di dunia Sudah dinyatakan Dilihat dengan mata kepala Dilihat dengan fikiran Bahwa ada orang mati Masih saja manusia itu Berbuat kerusakan Semakin saja manusia itu Masih ingkar Semakin saja dia itu Masih berdiam diri Di tempatnya Tidak terus naik Atau bahkan semakin turun Maksudnya Masih sekolah TK Dia berhenti Tak melanjutkan ke SD Atau bahkan dia itu Berhenti dari TK Tak mendapat ijazah TK Itulah yang ingkar Jadi Orang yang Ibn Suratul Mustaqim Adalah Kalau menurut Al-Baqarah yang ini Tadi Ya Orang yang Semakin berumur Semakin berumur Maksudnya Umurnya semakin tua Maksudnya Ibn Suratul Mustaqim Semakin kuat Prosentasinya semakin meningkat Bukan malah Berada pada sekolah TK Kemudian dia berhenti Sehingga kemudian Tak dapat ijazah Maka kemudian dia tak mengenal Tak mengenal Apa sekolah SD Tak mengenal Apa itu sekolah Alia Atau SMA Tak mengenal Dia itu apa sekolah Perguruan tinggi Tak mengenal Dia itu bagaimana Cara mendapatkan Profesor Bagaimana Dia akan mengenal Kepada Sang Maha Profesor Itulah Yang dimaksudkan Dipakaikan Sembari kita bersuara Alhamdulillah Bibir kita tak rusak Alhamdulillah Bibir suara kita Masih belum mengalami Kerusakan Kerana lantai itu Pasti mengalami Rusak Dan kembali Kepada Allah Ya Itulah yang dimaksudkan Wabil akhirat Yukinun Ula'ika ala kudamir Rabbihim Wa ula'ika humul Muflikun Ya Mereka itulah Yang tadi itu Yang semakin Lurus Istilah surat al-mustaqim Yang semakin Wabil akhirat Yukinun Yaitu yakin Wabil akhirat Kepada akhirat Kepada mereka itulah Kudamir Rabbihim Ya Nah itulah Kan tadi minta petunjuk Ihdinas surat al-mustaqim Maka disini Ala kudamir Rabbihim Ya Atas petunjuk Dari Tuhan mereka Beri petunjuk Petunjuk Dan mereka itulah Ya Ula'ika hudam Ula'ika Humul Muflikun Wa ula'ika Humul Muflikun Jadi Orang-orang yang beruntung Beruntung dari apa? Karena tadi pada Ayat yang Ayat yang ketujuh Pada al-fatihah tadi Ya Ghairil mahzubi Waladbollim Nah Soalnya ada jalan Ada jalan yang Dimurkahi dengan Allah Dan ada jalan yang Sesat Beruntung Ya Beruntung Karena kita Semakin berumur Semakin berumur Semakin berumur Semakin meningkat Presentase Prosentase kita Kepada Allah Semakin menguatlah Kekuatan kita Kepada Allah Itulah Ya Bukan berhenti Sebelum mendapat Ijasa TK Sudah berhenti Sebelum mendapat Ijasa SD Ibtidaya Berhenti Bagaimana Kita tahu Kepada Profesor Keilmuan Profesor Keilmuan Parwali Songo Keilmuan Sebelum mendapatkan Sebelum mendapatkan Kemudian Lisannya berbicara Lisannya berbicara Lisannya berbicara Tentang sebuah ilmu Profesor Setingkat profesor Sekualitas profesor Setingkat Wali Lisannya berbicara Begitu Sementara dia itu Masih berdiri Di TK Atau di SD Atau di Ibtidaya Tak sesuailah Tempatnya Jadi inilah Dan mereka itulah Tadi pada Ayat ketujuh Al-Fatihah Mereka memohon Petunjuk Kepada yang telah Engkau berikan Ni'mat kepada mereka Bukan yang telah Engkau berikan Jalan yang Dimurkai Atau jalan yang sesat Nah Itulah Diberikan petunjuk Kepada mereka Wa'ula'ika Humul Mufiuhu Jadi bagi orang yang Terus Menikmati petunjuk itu Semakin kuat Prosentasenya Menuju kepada Allah Terus Penuntut kepada Allah Semakin kuat Kepada Allah Itulah Orang yang beruntung Itulah Orang yang An'amta Orang yang telah Diberikan ni'mat Bukan Ghair 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 Maghzub Walad Dhalin Bukan yang maghzub Dan dhalin Nah Ini ya Itulah Namanya Secara Tarikat Dan bahkan Secara hakikat Itu berarti Memakaikan Memakaikan Secara lisan Ketika itu Dia Bersuara Mensuarakan Apa yang telah Disuarakan Apa yang telah Diwahyukan Allah Secara lisan Sangat hebat Betapa indah Bahagianya Hanya mendengar Hanya bersuara Betapa indah Betapa hebat Betapa nikmatnya Nah Ketika Begitu Bibirnya Bersuara Begitu Raganya Dia itu Mempraktekkan Seperti Fikirannya Juga Mempraktekkan Seperti Kolbinya Itu Dipakai Kedalam Di dalam Gaibnya Tadi Kan ada Gaib Penyambungan Kepada Nah Inilah Yang Diberikan Petunjuk Kepada Mereka Dan Kepada Mereka Itulah Orang Yang Muflih Orang Yang Untung Untung Tak Sesat Untung Tak Maktub Untung Tak Dolin Inna Al-Lazin Kafaru Sawa Un Alayhim An-Dar-Tahum Am-Lam Tun Dirohum Layu Minun Inna Inna Itu Sesungguhnya Al-Lazina Orang-orang Sesungguhnya Orang-orang Yang kafir Kafaru Sawaun Sama Saja Bagi Mereka Apakah Engkau Beri Peringatan Kepada Mereka An-Dar-Tahum Engkau Beri Peringatan 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 Kepada Mereka Am-Lam Tum Am-Lam Atau Tidak Am-Lam Atau Tidak Atau Tidak Tundrum Kepada Mereka Kepada Peringatan Kepada Mereka Mereka Tidak Akan Beriman La Yuk Minun Mereka Tak Akan Jadi Kalau Pada Fondasi Dasarnya Di Dalam Kolbinya Sudah Tidak Ber Allah Atau Pada Tingkatan Luar Sanya Pada Tingkatan Luar Pada Secara Sariatnya Dia Melakukan Segala Sesuatu Yang Disiarkan Yang Disariatkan Dengan Agama Allah Dia Melakukan Itu Tetapi Kemudian Dia Tidak Ada Sebuah Keinginan Untuk Naik Tingkat Kepada Tarikatnya Allah Kemudian Dia Tidak Punya Keinginan Untuk Berhakikatnya Kepada Allah Tak Adalah Kandungan Banyak Tak Ada Banyak Kandungan Asma Allah Disitu Kalau kita Kembali Kepada Umur Kitab Yang Atau Kembali Kepada Yang Ayat Sebelumnya Yaitu Orang Yang Muflih Siapa Yang Muflih Muflih Orang Yang Diberi Petunjuk Kalau Di dalam Dirinya Tidak Diberi Petunjuk Tidak Mendapat Petunjuk Tidak Menikmati Petunjuk Itu Tidak Mensyukuri Petunjuk Itu Hidayah Itu Sekalipun Kau Beri Peringatan Baik Diberi Peringatan Atau Tidak Layuk Minum Tak Beriman Layu Tidak Tak Iman Mereka Tak Iman Kepada Apa Tak Iman Kepada Bila Ghaibi Wayuki Munas Solata Tadi Ayat Dengan Dia Mendidikan Solat Tak Iman Tak Seperti Itu Tak Solat Seperti Itu Tak Ibadah Dia Tak Iyak 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 Diberi Peringatan Atau Tidak Diberi Peringatan Layuk Minun Tak Beriman Makanya Keimanan Itu Yang Kalau Kita Iman Bila Ghaibi Wayuki Munas Solata Wayuk Mimun Yang Terakhir Adalah Orang Yang Beruntung Itulah Orang Yang Beruntung Inilah Orang Yang Rugi Kafir Ingkar Layuk Min Tak Iman Tak Iman Tak Iman Kepada Bir Ghaibi Wayuk Munas Solat Tadi Khatam Allahu Ala Kulubihim Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Absarihim Gisawatu Walahum Azab Azim Khatam Tutup Atau Terkunci Khatam Tutup Tertutup Atau Terkunci Khatam Allah Telah Mengunci Telah Tertutup Allah Atas hati Mereka Telah Mengunci Allah Telah Menutup Allah Atas hati Mereka Mereka Yang tadi Layuk Min Tadi Layuk Min Tadi Inna Allah Inna Ladina Kafaru Shawa Un Sama Saja Kau Beri Peringatan Atau Tidak Kau Beri Peringatan Kau Beri Peringatan Atau Tidak Kau Beri Peringatan Layuk Min Taiman Mereka Taiman Mereka Menutup Menutup Khatab Itu Tutup Atau Mengunci Terkuncilah Hati Mereka Atas Hati Mereka Atas Sama Atas Pendengaran Mereka Dan Atas Penglihatan Mereka Mata Mereka Tertutup Dikunci Tak Dapat Melihat Mereka Tak Dapat Mendengar Mereka Hatinya Tertutup Gishawah Abbas Tertutup Habir Abbas Tertutup Terhalang Gishawah Gishawah Halangan Atau Tabir Ada Tutup Tabir Walah Mereka Dan Bermake Azab 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 Itu Siksaan Azab Azim Azim Itu Besar Berat Kenapa Orang 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 tersebut Kata Mullah Wala Kulubihim Wala Sam'ihim Wala Abbasarihim Gishawah Gishawah Terhalang Tertutup Ada Penghalang Ada penghalang Ada hijab Ada penghalang Yang Yang Bisa Yang Bisa Abbasarihim Wa'ala Abbasarihim Yang Bisa Menghalangi Penglihatan Mereka Wa'ala Sam'ihim Yang Bisa Menghalangi Kuping Pendengaran Mereka Terhalangi Tertutup Apalagi Yang Paling Inti Khatam Allahu Ala Kulubihim Tertutup Terkunci Hatinya Tak Bisa Merasakan Adanya Jauh Kulubihim Wala Sam'ihim Wala Abbasarihim Gishawah Wala Azabun Nah Kepada Mereka Azab Yang Besar Azab Yang Berat Tertutup Kulubihim Tertutup Kalau Kulubihim Sudah Tertutup Maka Semakin Besar Penghalang Wa'ala Abbasarihim Penghalangnya Wasama'ihim Gishawah Semakin Tertutup Nah Itulah Yang Maghub Dan Dolin Semakin Jauh Kandungan Kandungan Ihdinas Suratul Mustaqim Menuju Kepada Allah Semakin Tebal Gishawah Penghalang Apabila Kita itu Tidak pernah Mengingat Kembali Kepada Allah Tak pernah Istighfar Dan merasa Benar sendiri Merasa hebat Sendiri Merasa Bisa Mampu Hidup Padahal Yang memberikan Kehidupan Adalah Allah Merasa Segala Galanya Semakin Tertutup Gishawah Gishawai Ini Ini Bawa Kebersatuan Kebersamaan Yang Di Acukan Yang Diajukan Yang Ditujukan Kepada Selain Kebersamaan Allah Maka 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 Kau Akan Kecewa Katanya Benar 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 Mereka Azab Yang Berat Dari Dari Atau Ada Orang Yang Yaqulu Yaqulu Berkata Ada orang Yang Berkata Amanna 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 Kami Beriman Yang Beriman Kepada Allah Bila Hihi Wabil Yawmil Akhir Dan Kepada Hari Akhirat Wamahum Padahal Bukanlah Orang Orang Yang Mumin Wamahum Maitu Bisa Jadi Tidak Wamahum Wamahum Padahal Bukanlah Termasuk Orang Yang Beriman Yumin Jadi Dia itu Bermain-main Dengan Kolbinya Bermain-main Dengan Kolbinya Dia mengatakan Aku Beriman Wadallah Inilah Bibir Inilah Bibir Bibir itu Mengalami Kerusakan Bibir itu Bisa Waminan Nasi Mayakulu Amanna Billahi Wabil Yawmil Akhir Wama Hum Yumin Dan Sebagian Manusia Itu Mengatakan Yakulu Ayakulu Amanna Beriman Kepada Allah Dan Beriman Wabil Akhirat Wabil Yawmil Akhir Dan Beriman Kepada Hari Akhirat Wama Akum Padahal Mereka Itu Tidak Beriman Jadi Dia Itu Bermain Dengan Dia Menyampaikan Di Hibirnya Aku Beriman Yakulu Ininya Yang Berkata Ininya Yang Berkata Sistem Lisan Berkata Sistem Raganya Yang Berkata Aku Beriman Kepada Allah Siapa Orang Atau Ada Orang Yang Atau Ada Orang Yang Mengatakan May Siapa Orang May Ya Kulu Amanna Ada Orang Yang Mengatakan Ya Kulu Amanna Billahi Kepada Allah Wabil Yawm Dan Hari Akhir Akhirat Wabil Yawm Akhir Dan Hari Akhirat Wama Hum Yumin Padahal Mereka Tidak Beriman Nah Inilah Jadi Di hatinya Tidak Beriman Cuman Lisanya Dia Mengatakan Begitu Nah Inilah Jadi Marilah Kita Secara Lisan Kita Beriman Kepada Allah Billahi Wal Yaumil Akhir Dan Kepada Hari Akhirat Secara Lisan Secara Lisan Secara Sariat Secara Raga Segala Sesuatu Yang berkaitan Dengan Raga Beriman Terus Beriman Kemudian Naik Tingkat Lagi Kepada Secara Tarikat Secara Akal Fikiran Kita Benar Benar Mengimani Kepada Allah Iman Kepada Allah Dan Kepada Yaumil Akhir Dan Kepada Hari Akhirat Secara Kemudian Terus Secara Kurbi Kita Benar Benar Beriman Kepada Allah Terus Jadi Bukan Di Bibir Lain Di Fikiran Lain Di Hati Lain Ayat Terus Terus Menuju Kepada Allah Itu Yukhadi'un Allahu Allazina Aman Jadi Mereka Mereka Tadi Tidak Menipu Kepada Allah Dengan Bermain Main Tadi Dengan Raganya Dengan Lisanya Dengan Fikir Dengan Hatinya Bermain Main Mereka Mereka Tidak Menipu Menipu Allah Dan Orang Orang Yang Beriman Jadi Mereka Itu Tidak Menipu Allah Dan Menipu Orang Orang Yang Beriman Tadi Kan Dia Mengatakan Katanya Dia Itu Beriman Katanya Lisanya Itu Mengatakan Aku Beriman Kepada Allah Padahal Fikirannya Tidak Padahal Hatinya Jauh Kepada Allah Makanya Semuanya Harus Yang Paling Sempurna Adalah Secara Kafah Bilisan Dengan Raga Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhirat Dengan Fikiran Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhirat Bil Kolbi Dengan Kolbi Dan Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhirat Dan Mereka Dan Mereka Tidak Menipu dia tidak menipu kecuali kecuali diri mereka pribadi kecuali diri mereka sendiri nafasah dan mereka tidak menyadari bahwa itu tipu daya yang mereka sampaikan itu tipu daya yang mereka hidangkan itu adalah memalainkan tipu daya yang ditipu dayakan kepada diri mereka sendiri kolbinya tak beriman fikirannya tak beriman dengan jilisannya dia mengatakan wah aku beriman aku tahu kepada Allah aku ini kepada Allah aku ini kepada wali aku ini kepada guru aku ini kepada Allah padahal di dalam kolbinya itu jauh ingin menipu mengambil untung menurut versi raganya begitu dia bermain-main begitu maka dia sebenarnya katanya ketegasan Allah bukan bermain-main dengan diriku melalinkan dia itu bermain-main dengan nafasahnya sendiri bermain-main dengan dirinya pribadi sendiri itu bahkan mereka juga tidak menyadari kalau dia itu bermain-main dengan dirinya sendiri karena segala sesuatu itu yang menentukan adalah diri kita ternilai dekat kepada Allah ataupun kita ternilai jauh kepada Allah diri kita sendiri raga kita sendiri lisan kita sendiri fikiran kita sendiri kolbi kita sendiri itu lah yang menurutkan itu lah yang menurutkan itu ya Azadakumallahu maradah Walahum azabun alim Bimakanu yakadibun Fikulubihim Fi di dalam hati mereka kulub Him mereka Dalam hati mereka meraduh Penyakit Ada penyakit di dalam hati Fi kulubihim meraduh Fi itu di dalam Kulub hati him mereka Di dalam hati mereka meraduh Di dalam hati mereka ada penyakit Nah ini penyakit hati Penyakit hati Tak senang kalau dirinya tak dibanggakan Tak senang kalau melihat orang bangga Tak senang kalau misalnya orang-orang senang Fikulubihim meraduh Padahal hati ini adalah yang menentukan untuk kembali kepada Allah Kecepatan kepada Allah Sementara di dalam hatinya itu ada penyakit Itulah penyakit Yang dikatakan penyakit itu Kemudian Dari penyakit-penyakit hati yang seperti itu Kemudian berimbas terakses keluar Keluar Melalui sel-sel keluar Tertampillah Tertampaklah Kepada raga Apalah penyakit Apalah Macam-macam penyakit Penyakit inilah Penyakit inilah Penyakit inilah Macam-macam Sebenarnya sumbernya dari situ Sumber intinya di dalam Kedalam 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 Fikulubihim maraduh itu Penyakit itu Di dalam itu Nah Saking besarnya itu penyakit-penyakit Penyakit di dalam Di dalam Kolubi itu Kulub itu Kulub him Him mereka Di dalam kolubi mereka itu Besar 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 Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Terhantarkan Keluar Terhantarkan Keraga Terhantarkan Kepikiran Terhantarkan Keraga Maka Orang Diserang Penyakitnya Fikiran Tampaklah Kemudian Raganya Sakit 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 Apalah Sakit Apalah Sakit Apalah Sakit Apalah Itulah Tetapi Sebaliknya Apabila Di dalam kolubinya itu Tak ada Penyakit Tak ada Maraduh Tak ada Penyakit Bahkan Keyakian Kepada Allah Bahkan Kedekatan Kepada Allah Pukullah Ragamu Terpukullah Ragamu Atau Sakitlah Ragamu Kolbimu Tak Merasakan Kolbimu Hanya Merasakan Kepada Allah Fikiran Muka Merasakan Fikiran Muka Hanya Berfikir Kepada Allah Tak Terasakan Penyakit Itu Kerana Nikmatnya Kepada Allah Nah Itu Kebalikannya Kalau yang tadi Maraduh Fikunubihim Penyakitnya Di dalam hati Semakin Tebal Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Maka Tertampilkan Tertampakkan Kepikiran Tertampakkan Geraga Sehingga Tersebutlah Sebuah Penyakit Yang Banyak Namanya Itu Ini Ini ABCD Apa Penyakit Apa Saja Itu Awalnya Dimulai Dari Dalam Maraduh Fikunubihim Jadi Penyakit Maka Kalau kita Balik Kalau di dalam Kolbinya Itu Allah Terus Korib Kepada Allah Semakin Kuat Menuju Kepada Allah Semakin Kepada Sehingga Dikatakan Kepada Muflihun Kepada Ayat Yang Tadi Orang Yang Beruntung Orang Yang Beri Nemat Kepada Mereka Di Sini Kemudian Misalnya Mereka Tanpa Sengaja Apalah Raganya Sistem Raganya Kena Penyakit Apalah Misalnya Apakah Terus Tusuk Silet Atau Apalah Semua Yang Berkaitan Dengan Raga Tak Terasakanlah Si penyakit Raga Itu Oleh Sang Kolbi Yang Tadi Yang Korek Dengan Allah Atau Atau Bahkan Lambat Laun Atau Cepat Kemudian Segera Tersembuhkan Karena Dipantulkan Dari Kolbi Terpantul Dari Kolbi Kemudian Tertampakkanlah Kedalam Fikiran Kemudian Tertampakkanlah Kemudian Kepada Raganya Sembuhlah Penyakit Itu kebalikan Fazzadahum Lalu Semakin Fazzadahum Dan Mereka Tidak Dan Menambah Mereka Allah itu Allah Fazzadahum Allahum Maradu Maradu Penyakit Nah Itu tadi Semakin Bertambah Lagi Maradu Penyakit Di dalam Hati Maradu Fikuluh Fikuluh Bihim Maradu Di dalam Hati Mereka Itu ada Penyakit Fazzadahum Allahum Maradu Fazzadah Menambah Allah Semakin Menambah Semakin Bertambah Itu Penyakit Di dalam Hati Kalau Misalnya Semakin Bertambah Semakin Inkar Semakin Dengki Semakin Bertambah Penyakit Di dalam Hati Semakin Bertambah Pula Keluar Fazzadah Fazzadah Mollahu Maradu Walakum Azabun Alim Walakum Dan bagi mereka Itu Azab Yang Alim Azab Yang Sangat Pedih Azab Yang Sangat Pedih Azab Yang Sangat Pedih Baik Di Dunia Wala Akhirah Azab Yang Sangat Pedih Sudah Di dalam Kolbinya Itu Ada Maradu Maradunya Itu Semakin Bertambah Semakin Bertambah Semakin Dengki Semakin Macam Semakin Negatif Kepada Allah Semakin Jauh Kepada Allah Semakin Jauh Kepada Allah Walakum Azabun Alim Kepada Mereka Azab Azab Alim Azab Yang Sangat Pedih Dimakan Yaku Sibu Bima Dengan Dengan Sebab Mereka Itu Bermain Dengan Kedustaan Hati Mereka Bermain Dengan Keingkaran Hati Mereka Mereka Terbiasa Dengan Keingkarannya Mereka Terbiasa Dengan Keingkaran Hatinya Bermain Dengan Kolbinya Bercurang Curang Dengan Kolbinya Membohong Dengan Kolbinya Maka Semakin Dia Semakin Berbohong Semakin Berbohong Semakin Berbohong Semakin Tidak Jujur Semakin Tidak Jujur Semakin Berbohong Semakin Bermain Negatif Dengan Kolbinya Maka Timbulah Marodut Itulah Yang Dinamakan Penyakit Di Dalam Hati Yakit Hati Itu Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Maka Kemudian Tertampilkan Kedalam Fikiran Maka Kemudian Tertampilkan Kepada Raga Dan Pada Besok Pun Atau Pada Saat Kinipun Wala Kepada Mereka Al-Baqarah Al-Baqarah Ayat 10 Jauh Jauh Kepada Hatam Kita Jauh Kepada Sampai Lengkap Jauh Masih Jauh Itulah Bimakanu Yakit Itulah Akibat Mereka Itu Yakit Bun Dusta Dia itu Bermain-main Dengan Kedustaan Mereka Jadi Ada Tiga Lagi Yang Maksud Kedustaan Bibir Itu Dusta Pohong Bibirnya Kemudian Dusta Fikirannya Kemudian Semakin Mendalam Dusta Kolbinya Jadi Kalau Mordot Itu Sudah Dari Dalam Kolbi Bermain-main Dengan Kedustaan Kolbinya Bermain-main Dengan Kedustaan Hatinya Itu Maka Kemudian Tampillah Tampaklah Kepada Kebohongan Kedustaan Fikiran Kemudian Kepada Kedustaan Raga Jadi Kedustaan Raga Itu Misalnya Biasanya Dia itu Secara Syariat Biasanya Bisa Duduk Mungkin Tak Bisa Duduk Biasanya Darahnya Mengalir Mungkin Tak Bisa Mengalir Darahnya Itu Walaikum Azab Alim Karena Mereka Itu Diberikan Azab Yang Alim Yang Kuat Yang Pedih Baik Di dunia Maupun Akhir Amer Jadi Kita Semasi Berada di dunia ini Semasi Berada hidup Di dunia ini Sembari Kita nikmati Dalam kehidupan ini Dan kemudian Tingkatan teratasnya Bahwa Aturan teratasnya Bahwa Nanti itu ada Ada negeri akhirat Jadi jangan hanya berpikir Untuk besok Sekarang kita fikir dan juga untuk besok Jadi Di balik Jangan Menambah Atau semakin Memperkuat Atau semakin menambah Merodu Penyakit di dalam hati Semakin kuat penyakit di dalam hati Tertambah penyakit hati Semakin kuat semakin kuat semakin kuat Membesar Tampaklah ke dalam fikiran Kemudian tampaklah ke dalam raga Bimakanu yaktibu Nah itulah Dengan sebab Itulah Mereka itu Bermain-main dengan berusaha Bimakanu yaktibu Wa'idzakila lakum la yufsiduna fil arodi Qalu Innama nahnu muslihun Wa'id itu dan bila dan jika Wa'id Kila Dikata Atau katakan Wa'idzakila Dikatakan lakum kepada mereka Dan bila dikatakan kepada mereka La la tufsidun La tufsidun La tufsidun La itu tidak Atau jangan Janganlah membuat kerusakan Fil ardi Fi Di Ardi Bumi Janganlah berbuat kerusakan Di bumi Wa'idzakila lakum Dan bila Kila Kof maksudnya ya Kof Jadi kola Wa'idzakola Wa'idzakila Dan bila berkata Lahum kepada mereka La tufsidun Janganlah berbuat kerusakan Fil ardi Olu Mereka berkata Innama nahnu Muslihun Sesungguhnya Justru kami Orang-orang berbuat baik Katanya muslih Itu yang berbuat kebaikan Muslih Muslihun Orang-orang yang berbuat baik Ala Innakum Kumul Mufsidun Walakilla Yashurun Ingatlah Innahum Sesungguhnya mereka Al-Mufsidun Sesungguhnya mereka Orang-orang yang Mufsid 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 Rusak Sesungguhnya mereka itu Yang berbuat Yang berbuat kerusakan Walakilla Ya Kan tetapi La Yashurun Ya Yashur Yashir Tidak sadar Maka tetapi mereka Tidak menyadari Bahwa mereka itu Berbuat kerusakan Ya karena itu Berbangga-bangga Berbangga-bangga Dengan dirinya Berbangga-bangga Dengan Dengan Segala sesuatu Yang berkaitan dengan Dahir tadi Lahir tadi Segala sesuatu Yang berkaitan dengan Fikirannya tadi Karena di dalam dirinya Di dalam kolbinya Mardut Semakin bertambah Penyakitnya Semakin bertambah Penyakitnya Semakin bertambah Penyakitnya Itulah Semakin berbuat kerusakan Semakin berbuat kerusakan Semakin berbuat kerusakan Mereka tidak menyadari Bahwa ada batas Batasnya di mana Mati Sudah melihat Mata kepalanya melihat Ada orang mati Telinganya mendengar Mendengar mereka Mendengar Mendengar Ada orang mati Ada Mendengar Tapi dia itu Saking Saking Bobrok penyakitnya Saking kuatnya Semakin bertambah Penyakitnya Penyakit kolbinya itu Semakin bertambah Semakin kuat Semakin kuat Kolbinya itu Tak pedurilah Tak terdengarkanlah hatinya Tak mendengarlah hatinya Tak melihatlah hatinya Tak bisa melihatlah hatinya Tak bisa mendengarlah hatinya Tak bisa merasakanlah hatinya Itulah nanti Azabun Ali Dan mereka tidak menyadari Bahawa mereka itu akan diazab dengan Allah Azabun Ali Mereka yang membuat Mufsid itu kerusakan Walaika ya lakum aminu Kama aminan naas Anu aminu Kama aminan Al-sufah Ala inna kum Bumul sufah Wala kila Ya'lamu Ya'lamu Dan Bila wa'id Wa dan id Ketika atau bila Dan bila kila berkata Ala inna kum Kepada mereka Al-mufsidun Orang yang berbuat kerusakan Wala kila yasurun Dan mereka tidak menyadari Wa'idha kila lakum aminu Kama aminan naas Dan jika dikatakan Kepada mereka Berimanlah kalian Kama aminan naas Seperti Telah beriman manusia Mereka berkata Anu minu Apakah kami beriman Seperti Keimanan Atau seperti imannya Orang bodoh Ala Inna kum Ingatlah Sesungguhnya mereka Syufaha Sesungguhnya mereka itu bodoh Wala kila ya'lamu La'ya'lam Salah kata dari alamah Dari ilmu Tapi la La'ya'lam Tidak La'ya'lam Tak mengetahui Tak ilmu mereka Tak tahu mereka Makanya harus beri ilmu Ala'inna kum Al-sufaha Wala kila ya'lamu Bodoh mereka Sebutkan mereka itu Karena mereka tak ya'lamu Tak ilmu mereka Tak tahu mereka Dia bermain-main tadi Dengan Sehingga dia bermain-main Dengan penyakitnya Penyakit kolbinya itu tadi Al-sufaha El productor Tidak Ya'lam El dari Tidak Banda 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 Wa'id, wa'idzah, dan bila ya, dan ingat. Bila lakul ladhina dan mereka berjumpa dengan orang-orang yang aman, dengan orang-orang yang beriman, berkata, Amanna, Amanna, Amba beriman, aku beriman, Amanna, kami beriman, aku beriman, Amba beriman. Wa'idzah halau ilah syayatunihim, Wa'id, ingat, wa' dan id, bila, ketika. Jika. Dan jika kembali, kepada setan-setan mereka, kepada penyakit-penyakit mereka yang tadi, kepada kebohongan-kebohongan mereka, kepada permainan keingkiran-keingkiran mereka yang tadi, di dalam kolbinya tadi itu loh. Marotu tadi. Pada yang tadi itu. Marotu tadi. Mereka berkata, sungguh kami bersama kalian, bersama kalian, bersama kalian, siapa bersama kalian, marotu di setan tadi itu. Sesungguh, sesungguhnya, hanyalah, nah, nu, hanyalah kami, orang-orang yang berolok-olok. Ya, bermain-main dia. Wah, aku sudah, tadi sudah ini, dan menyampaikan bahwa kami sudah beriman. Tapi padahal dia itu, kesepakatan atau sistem jalur hati, fikiran, dan raganya itu, tak sepadan, tak seimbang. Maka dia itu sering bermain-main dengan itu. Sering-sering dia itu bermain dengan ketidakjujuran. Bermain-main dengan kebohongan. Kolbinya, tak sesuai, berbohong kepada fikirannya, berbohong kepada hatinya, raganya berbohong kepada fikirannya, raganya berbohong kepada fikirannya, fikirannya berbohong kepada hatinya. Nah, itulah. Bermain-main dengan itu, berbohong-bohong dengan itu, berolok-olok dengan itu, bermain-main dengan negatif dengan itu. Semakin kuat, maradu, semakin kuat penyakit kolbinya tadi itu. Semakin besar, penyakit hatinya tadi itu. Kemudian, berbicara, kepada fikirannya, ketika dia itu kembali kepada setan mereka, katanya ayat tadi. Ya, tadi, aku hanya berolok-olok tadi, bermempermainkan. Nah, itulah. Dia itu sering bermain-main dengan itu. bermain-main dengan kebohongan kolbi mereka, bermain-main dengan kebohongan fikiran mereka, bermain-main dengan kebohongan raga mereka. itu lah. Azab-un-alim. Allah, Allah, Akan memperolok-olok mereka Bihim kepada mereka Allah akan memperolok-olok mereka Dan membiarkan mereka Fih di dalam atau pada Dalam Dalam kedurhakaan mereka Mereka terombang ambil Tak punya pegangan dia kemana Apa kolbinya sudah Berpenyakit Berpenyakit bermain-main dengan kebohongan Fikirannya sudah begitu Raganya sudah begitu Kemana dia punya pegangan Tak bisalah Hatinya berpegang Kepada hakikinya Hamba Kepada hakikinya Makhluk Kepada hakikinya Kholik Tak ada pegangan disitu Fikirannya Tak bisa Tak ada pegang Tak punya pegangan Fikirannya Bagaimana sejatinya Makhluk Dan bagaimana sejatinya Kholik Begitu juga Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Yang berkaitan dengan Hal dahir Dengan raga Tak bisa berpegang Karena apalagi Besok Semuanya ini Ikut bertanggung jawab Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Baik di dalam Terdalam 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 Dan terluar 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 Di dalam diri Semuanya Bertanggung jawab Kepada Sang kolik Kerana kita mahluk Gitu Ya Ulai Kalladhin Ashterawud Dhalalata Bilhudam Fama Rabih At-tijaratuhum Wama Kano Mukhadin membeli atau menukar orang-orang yang membeli orang-orang yang membeli kesesatan dengan bilhuda dengan petunjuk orang-orang yang menukar atau membeli membeli kesesatan dengan bilhuda dengan petunjuk dengan petunjuk maka tidaklah beruntung apa yang diperusahakan mereka apa yang diperdagangkan mereka seandainya itu adalah sebuah perdagangan atau sebuah usaha dan tidaklah mereka menjadi muhtadi menjadi muhtadi asalkan dari petunjuk dan tidaklah mereka menjadi petunjuk jauh dari petunjuk karena di dalam dirinya semakin kuat meroduk menyakit hatinya semakin kuat semakin kuat semakin kuat semakin bertambah semakin bertambah semakin bertambah sehingga sampai tampil tertampakkan kefikiran sehingga kemudian tampil kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga kita sholat dulu semoga umur kita nyampe ya kepada Al-Quran sampai hatam Al-Quran secara syariat kita tahu mengetahui dan mempraktekan bagaimana isi di dalam Al-Quran secara syari'i begitu juga secara tarikat bagaimana isi di dalam Al-Quran secara hakikat bahkan secara ma'lifat sholat dulu sholat sholat subuh sebentar nanti kita sambulan selamat menikmati